Intro Perlahan engkau Menjauh dari diriku Merupakan semua Tanpa terjadi Jika harus menindakan diriku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Alan disini Kali ini saya akan membuat kode terbaru lagi menggunakan aplikasi KineMaster Oke mari kita langsung saja membuka aplikasinya Pertama kita akan buka project baru Dan kita pilih spek rasio 1 banding 1 Kemudian kita langsung saja ke menu media Dan kita masukkan foto yang akan di editing Misalkan saya pilih foto yang ini Kemudian kita klik fotonya Dan kita klik pen and zoom Yang ada di pinggir gambar gunting ini Dan kita klik langsung Atau kita Posisikan langsung Fotonya dengan 2 jari kita Oke Kemudian kita klik garis 2 Yang ada di pinggir pen and zoom ini Ya seperti ini Kemudian kita tinggal klik OK Selanjutnya kita akan memperpanjang Durasi foto ini Kira-kira 30 detik Oke kita klik OK Selanjutnya kita akan masukkan sound storynya Atau back soundnya Oke saya pilih back sound yang ini Kemudian kita klik OK Selanjutnya saya akan menandai Beberapa bunyi musik tertentu Misalkan seperti ini Oke bunyi jedeg disini Kita tandai dengan klik icon durasi ini Atau warna merah ini Klik satu kali hingga berwarna ungu Oke selanjutnya kita lanjutkan lagi Oke disini ya Oke disini juga saya tandai Oke disini juga saya tandai Oke disini juga saya tandai Kemudian kita kembali ke depan Dan kita akan memasukkan Lapisan efek disini Kali ini saya akan menggunakan Lapisan efek Lensif Untuk kalian yang belum punya Efek ini kalian bisa download Didapatkan lainnya dan jangan lupa Hidupkan data seluruhnya untuk mendownload Oke selanjutnya kita klik OK Dan kita perkecil disini Sampai ke tandanya Oke disini Selanjutnya saya akan memasukkan Lapisan lagi Lapisan efek Kali ini saya akan mencoba Memakai efek Dari Prismatic Dissolver Ya Oke yang ini kemudian kita potong disini Kemudian kita ke lapisan lagi Dan kita ke efek lagi Saya akan memberikan efek yang berbeda Kali ini Kali ini saya akan menggunakan Efek Dari VHS Rewin Oke kita klik OK Kemudian kita pangkas disini Selanjutnya Kita klik Foto yang ada di layar utama ini Dan kita potong disini Oke kita coba dulu hasilnya Oke mantap banget kan Selanjutnya kita klik Foto yang disini Dan kita akan aktifkan Efek Vignette Dan kepenyesuaian warna kita turunkan Kira-kira seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Saya akan memasukkan Lapisan lagi Kemedia Dan kita akan memasukkan Yang ini Kita perbesar Dan kemudian kita ke menu mencampur Dan klik layar Oke Selanjutnya saya ke lapisan lagi Saya tinggal memasukkan Lapisan-lapisan disini Saya akan pakai partikel ini Oke kita perbesar Dan kita ke mencampur lagi Dan kita pilih layar Oke Selanjutnya saya akan Masukkan lapisan lagi Saya akan masukkan lapisan tulisan ini Oke Oke selanjutnya saya akan memasukkan lagi Kali ini saya akan memasukkan text Dan kita ubah gaya fontnya Dan kita ubah gaya fontnya Dan kita ubah gaya fontnya Kali ini saya akan memakai font Joseph Vincent regular Oke Kemudian kita pilih perataannya Pilihan tag dan pilih rata kiri Dan kita perkecil Dan kita perkecil Kita posisikan disini Oke Selanjutnya kita akan Masukkan lagi textnya Kita Ganti warna fontnya ke warna kuning Dan kemudian gaya fontnya Kita ganti juga Kali ini saya akan pakai Fotografik Oke Kita perbesar disini Kita taruh disini dulu Kemudian saya akan memasukkan Lapisan lagi disini Saya akan memasukkan lapisan link and share ini Kita taruh disini dulu Kita taruh disini dulu Kemudian saya akan menambahkan lagi lapisan Saya akan menambahkan lapisan ini Ke menu mencampur lagi Dan kita pilih layar Kita klik ok Selanjutnya kita klik ikon kotak-kotak yang di pinggir layar ini Supaya layarnya berubah menjadi besar Dan kita posisikan Text dan Lick and share nya agar lebih mudah Saya akan memperkecil lagi layarnya Dan kemudian saya akan memperkecil lagi layarnya Saya akan memberikan animasi masuk untuk yang ini Saya akan memberi animasi masuk Memudar Dan pilih durasinya 1,5 Selanjutnya untuk Template ini Saya akan memberi animasi masuk juga Dan kita pilih memudar Kita pilih 1 untuk durasinya Kemudian untuk tulisan ini Saya akan memberi animasi masuk Saya akan memberi animasi masuk Geser ke kiri dan 1,5 untuk durasinya Kemudian untuk yang ini juga Saya akan memberi animasi masuk Geser ke kanan dan pilih 1,5 untuk durasinya Dan untuk yang ini juga Saya akan memberi animasi masuk Memudar Dan pilih 1,5 untuk durasinya Dan untuk yang ini Saya akan memberi animasi masuk juga Geser ke kiri Dan pilih 1,5 untuk durasinya Kemudian kita klik OK Dan kita perpanjang durasi semuanya Terima kasih Oke kita tinggal coba lihat hasilnya seperti apa Oke mantap banget Kita tinggal klik share Dan export Oke seperti itu video dari saya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa subscribe dan like Jika suka dengan video ini Terima kasih banyak